Kepala Staff Angkatan Laut Kasa Laksamana TNI Yudho Margono bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzali Rosman tiba di Bandar Udara khas Hanen Yudin Belitung menggunakan pesawat CN235 milik TNI Angkatan Laut pada pukul 15.02 waktu Indonesia Barat, Kamis 7 Oktober 2021. Rombongan bertolak dari Bandar Udara Internasional Hussein Sastra Negara Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bersama jajaran perwira tinggi pati TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan kunjungan kerja Kepulauan Belitung. Kasal berada di Kepulauan Belitung mulai dari tanggal 7 sampai 9 Oktober 2021 untuk meninjau wilayah kerja Lanelbabel di Kabupaten Belitung. Dalam rangkaian kunjungan dilaksanakan juga peninjauan latihan pendaratan afibi dari KRI SMR 594 di area Tanjung Ruh, Kabupaten Belitung. Selain itu, beberapa agenda dilaksanakan di KRI SMR 594 bersama Gubernur Baka Belitung, Bupati Belitung, dan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspek Sindu. Di hari terakhir, Kasal meninjau peluncuran pelaksanaan vaksinasi yang bertajuk 1 juta nelayan bersama Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia di kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang dan dilanjutkan kembali ke Jakarta dengan pesawat yang sama dengan kedatangannya yaitu pesawat CN235. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.